Iya oke teman-teman balik lagi sama Bang Wizzy dan kali ini Bang Wizzy akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Iklan, ya iklan, iklan merupakan adalah cara untuk mempromosikan apa yang mereka iklankan Entah itu game, produk, dan sebagainya Well disini Bang Wizzy gak sengaja nemu di beranda Yaitu iklan untuk game Honkai Impact teman-teman Nah ini adalah iklan pada tanggal 3 Maret ya Tapi ini masih ada di beranda Facebook dan itu bertuliskan ya sponsor Disini juga kalian bisa mendapatkan kode gift Tapi ini Bang Wizzy udah coba dan ini gak bisa, sudah expired Dan disini juga kalian tinggal klik dan bisa memainkan gamenya langsung atau langsung menuju ke Play Store Tapi pernah gak sih guys kalian berpikir bahwa suatu iklan itu merupakan alat untuk promosi gitu loh Tapi ada aja komentar-komentar netizen Indonesia yang menurut gue gak sepantasnya itu dilontarkan sih Well walaupun gak semua netizen seperti itu Oke disini Bang Wizzy akan memberikan salah satu contohnya ya Contohnya seperti ini 4 No Ini gue yakin 90% dia tidak memainkan gamenya Kita lanjut Dead Jam Maksa Ini gue juga yakin dia 90% tidak memainkan gamenya Hanya ikut-ikutan berkomentar dan ya ikut-ikutan yang lain aja lah ibaratnya Kalau sering update makanya saya malas main game ini Nah ini baru adalah pemain sesungguhnya Dia pasti sudah memainkan dan dia mengkritik seperti ini It's okay wajar Tapi dua orang ini menurut gue Dia bener-bener cuman ikut-ikutan aja Berkomentar seperti itu Kita lanjut lagi ada beberapa komentar yang Bang Wizzy screenshot Disini ada tulisan game 4 No lagi Ya oke Oke kita lanjut Damn game lagi ngiklan malah dihujat Males ah cuman ngabisin kuota doang Ya ini kalau komentar seperti ini masih dalam tahap wajar lah ya Kembangin Genshin aja woy bosenin Ya kan game Mihoyo gak cuman Genshin aja coy Nanti kalau dibikin game baru lagi Mihoyo Apakah kamu akan berkata seperti itu Kembangin game barunya aja Mihoyo tinggalkan yang lain Kan gak seperti itu guys Suatu saat pasti Mihoyo akan membuat game yang lebih bagus lagi dibanding Genshin Itu sih pasti Kita lanjut Jiring iklan jalan terus nih game Ya jelas iklan itu harus ada Karena tanpa iklan kalian tidak akan tahu produk tersebut atau game tersebut Ada juga beberapa developer yang tidak mau mengiklankan bahkan jarang Dan ya kalian protes juga karena jarang iklan Tapi seringan iklan kalian protes juga Maunya apa coba Kita lanjut Gak mau main ntar tambah no lab Ya ini komentar masih tahap wajar lah ya So kalau misalkan gak mau no lab ya gak usah main game Atau mungkin dibatasin aja main gamenya sehari sejam dan sebagainya Yang bisa manage waktu ya kalian sendiri So inilah komentar-komentar yang mereka berikan teman-teman Ya ini adalah normal day ya untuk netizen Indonesia Lalu bagaimana pendapat kalian mengenai masalah ini teman-teman Apakah kalian suka seperti itu Kalau ada iklan kalian langsung komen Atau mungkin kalau kalian ada iklan dan tak tertarik Kalian lewatkan gitu aja Silahkan aja tulis komentannya di bawah ya Dan ya buat kalian selamat beraktivitas Dan jangan lupa ngopi hari ini Bye bye Sub indo by broth3rmax